Upacara Bandara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda G95 tahun 2023. Siap, laksanakan! Laksanakan! Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Tahun ini peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah memasuki tahun ke-95. Dalam momentum tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris menjadi inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menpora Aryo Bimo Nandito Aritejo yang digelar di lapangan Kampur Gubernur Sabtu 28 Oktober 2023 pagi. Dalam sambutan Menpora yang dibacakan Gubernur Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun ini mengusung tema bersama majukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimpulkan kolaborasi dan warna-warni menunjukkan keanekan agaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan dalam upaya membangun kemajuan bangsa, pemuda memiliki peranan yang signifikat. Di antaranya, mampu menjadi agent of change atau agent perubahan. Ia berharap ke depan pemuda Cikal Bakal mewarisi pemimpin negeri ini. Nasi muda kita, nasi muda yang siap pakai, yang berguna, yang ikut dalam membangun negara. Tidak hanya sebagai penonton, tapi dia pelaku utamanya, sebagai agent perumahan di situ. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan, pemuda Cikal Bakal mewarisi pemimpin negeri ini. Kalau dia siap, dirinya siap, maka negara sudah menyiapkan nasi muda yang telah terus berkibar mempertahankan negara ini. Saya berharap momen pemuda ini mendikan momen pemuda bangkit jadi pemuda yang seluruh sesungguhnya.